Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkap partainya secara tegas menolak hak angket guna menguat kecurangan Pilpres 2024. Demokrat menolak ikut mendukung hak angket karena tak melihat ada urgensinya. Meski Demokrat menghormati akan adanya hak politik siapapun yang hendak menggulirkan hak angket, namun Partai Berlambang Mersi itu memutuskan untuk tidak ikut-ikutan. Hal itu disampaikan AHY usai acara silaturahmi bersama seluruh kadar di DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat Jumat 8 Maret 2024 lalu. Menurut Menteri ATR BPN tersebut, Pilpres 2024 sudah berjalan aman dan damai. Demokrat menolak kami menolak secara tegas karena pertama walaupun kami menghormati ya kami menghormati siapapun di negeri ini yang menggunakan hak politik. Hak politik itu kan berbagai format, berbagai cara dan juga yang penting konstitusional. Tapi bagi kami, kami menolak tegas. Mengapa? Karena bagi kami tidak ada urgensinya. Ini sebuah realitas dan tentunya sulit untuk melihat disitu ada apa ya bisa dikatakan kecurangan secara terstruktur masif dan apa ya istilahnya itu ya. AHY juga menilai argumentasi bahwa adanya kecurangan di Pilpres 2024 tidak terlalu kuat. Meski demikian, AHY tak masalah apabila hak anget kemudian didorong untuk digulirkan di DPR RI sebagai bentuk demokrasi. Karena jaraknya juga jauh, saya pikir sulit untuk punya narasi seperti itu. Argumentasinya nggak kuat. Ya monggo silahkan kalau ada yang punya argumentasi yang lain, sah saja ini negara demokratis. Tapi bagi kami, tidak cukup kuat karena jaraknya jauh. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.